Dua tersangka pencuri sepeda motor ini pasrah saat ditangkap Satuan Sabara Polresta Palembang di kawasan Tujuh Ulu saat membawa motor curian. Penangkapan tersangka bermula dari kecurigaan polisi yang melihat tersangka. Melihat polisi mendekatinya tersangka melawan dan berusaha melarikan diri. Upaya melarikan diri tersangka gagal setelah polisi mengepungnya. Saat diperiksa ditemukan kunci letter T yang kemudian dijadikan barang bukti, termasuk motor yang dibawa tersangka. Lalu mereka dihentikan, ternyata dihentikan tidak mau berhenti, sehingga sampai tiga kejaran di pangkal di empatan Tujuh Ulu, mereka berhasil menghentikan kendaraan tersebut dan dilakukan pengledaan terhadap dua orang tersebut. Ternyata didapatkan kunci teh dan kunci pemecah untuk melakukan curian sepeda motor. Tersangka kemudian diserahkan ke unit reskrim Polresta Palembang untuk proses hukumnya. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang